Halo, cofrens. Kali ini ada soal cerita lagi nih. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Diketahui berat barang-barang belanjaan Ibu Emma sekitar 8 kg. Nah, yang ditanyakan berapa desigram berat barang-barang tersebut. Kalau begitu, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan ubah ya satuan beratnya dari kilogram ke desigram. Coba, cofrens ingat-ingat tentang satuan berat. Kalau dia turun satu tangga, maka dikali 10. Kalau dia naik satu tangga, maka dikali 1 per 10. Nah, cofrens kalau begitu, dari kilogram ke desigram itu ternyata turun berapa tangga nih cofrens? Iya, betul. Turun 4 tangga ya. Itu artinya kita kalikan dengan 10, dikali 10, dikali 10, dikali 10. 10 dikali 10 itu 100 cofrens. Nah, 100 dikali 100 itu hasilnya adalah 10.000. Jadi, 1 kg itu sama dengan 10.000 desigram ya, cofrens. Nah, dari soal kita tahu bahwa berat barang-barang belanjaan ibu adalah 8 kg. Kalau begitu, sama dengan 8 dikali 10.000 desigram ya. Yuk kita kalikan bersama-sama, 8 dikali 10.000 bisa kita tulis juga sebagai 10.000 dikali 8. Karena pada operasi perkalian berlaku sifat komutatif. Jadi, bilangan terbesar dulu yang kita tuliskan. Nah, sekarang kita kalikan bersama-sama yuk. 8 dikali 0. 0. 8 dikali 0. 0. 8 dikali 0. 0. 8 dikali 1. 8. Ternyata hasil perkaliannya adalah 80.000. Itu artinya berat barang-barang belanjaan ibu adalah 80.000 desigram. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, cofrens.